ah kangen juga masakan nyokap kira-kira gue bisa bikinnya nggak ya popor ayam ala nyokap gue bang ya mau beli bumbu buat popor apa aja bumbunya laos kunyit kunyit jahe bawang putih kemiri udah berapa unexpected 35000 belajar Oh 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 miserave salah keribu enam ribu sembilan dua belas lima belas Dua puluh. Dua lima, mas. Dua lima. Enggak. Iya, bapak. Alhamdulillah. Tinggal dimasak kalau gini, kan? Mulai masak, ah. Oke, kalau kalian juga mau coba bikin, ikutin langkah-langkah ini. Pertama, cuci bersih ayam. Nah, setelah itu, bumbui ayam dengan 1 sendok teh garam dan 1 sendok makan air asap. Diamkan ayam selama 15 menit agar bumbu meresap. Sementara menunggu ayam, kita siapkan bumbu. Tuang 3 sendok makan minyak goreng, lalu panaskan. Kemudian, masukkan bumbu halus, daun salam, dan serai. Tumis bumbu hingga harum. Setelah bumbu harum, masukkan ayam dan masak hingga tercampur rata. Dan ayam, menjadi kaku dan berubah warna. Kemudian, tuangkan santan cair. Masak sampai mendidih. Sambil diaduk sesekali. Setelah mendidih, tambahkan santan kental. Kemudian, masak ayam dengan api kecil. Sambil diaduk-aduk ya. Agar santan tidak pecah. Tambahkan garam dan icip rasanya. Matikan kompor ketika ayam sudah empuk. Wah! Wanginya persis kayak yang dimakan dulu. Yang dibikin ini, bu. Eh, ayamnya. Jangan lupa pakai bawang goreng. Biar lebih mantep. Bikin kangen kampung halaman nih, baunya. Langsung coba kali ya. Ya, lumayan lah ya untuk anak hos. Gimana again people? Mudah kan membuatnya? Whose tun? Ugh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh.